Audio Jungle Area Aura Esports hanya saja Udah mulai mendapatkan menggangguan Fariety Semisal dia memiliki satu Thressless Akankah ini menjadi miliknya Tapi Fredo Kitty Masih bisa kabur daya tersebut Quartz Shadownya Ada Phantom Shuriken Ray berhasil mendapatkan Karalito Wonder Kecepatan tangan yang luar biasa Dari Ray tentunya Membuat Fariety Gak dapatnya satu Lito Wonder Kita mendingan retribution yang on point Dari seorang Ray juga Tapi Drew Dia ada berdepan sana Udah sekarat banget Tapi skuk nurak Lu usta Dikelari ada kiburan Dan membuat ando Karena tidak banyak saja Satu bad impact Hampir membuat ando Tumbang di garis tengah Puset itu darahnya mana Udah gak kelihatan void Crystal dikeluarkan Antara Chait Dan juga Lilia Yang digunakan oleh What Masih beradu lagi Dari skillnya Kimura mulai naik lagi Ke bagian atas Kedalam lane Yang dia milikin Yoi Dan teman-teman Dari Aura Spril Udah nge-GB Ke arah Si Fariety Disitu Drew langsung nge-backup juga Supaya gak ada gangguan Yang diberikan Tapi disini lain Geng Kapak Kali ini udah berjalan Ke area bawah Mencoba untuk mengganggu Ke arah seorang Cait Tapi Caitnya kali ini Dalam ancaman yang cukup besar Pasnya dia udah dikasih depan Dan dia cait Kena si Edokil Dan si Edokil masih terbang Dan itu dia Selamat dari Sergapan Yang dibuat Oleh Geng Kapak What a play Dari teman-teman Dari Aura Spril Dan liat gak Drewnya tuh Timenya pas banget Dengan menggunakan Blade of the Ocean Langsung main rampolin Barusan Ray Di arah bagian bus bawah Jadi harus lebih berhati-hati Sepertinya seolah Drew ini emang bener-bener Mastering Kadita juga nih Ini udah boleh buat Udah paham Bagaimana celahnya Dalam penggunaan hero ini Ya oke P-Octa Bad impact-nya Mulai masuk ke dalam tubuh Dari Fredokiti Harus menggunakan Guiding win-nya juga Karena yang berbeda Sementara dari Tartal-nya Ini dia Tartal Satu makhluk mitologi Yang gue gak tau Ini sebenernya apa Kura-kura Naga Atau apa Kalau namanya Tartal Pasti kura-kura Kita penyebutannya Tartal kan Tapi bentukannya Coba kamu liat Dan way of deck Kejangan dan ke arah Yang tidak benar Fredokiti Mungkin itu memberikan alih Supaya dari Fredokitinya Enggak deket-deket Untuk coba kita Sedikit melihat Dari Drew-nya Udah kena first blood Dari Sarang Ray Karena dari Coach Shadow Ditambah dengan Shadow Kill Yang masuk Membuat Drew akhirnya tumbang Dari sisi lain Tartal yang terbuka Udah mau diinfokan Oleh Variety Yang sudah mengeluarkan Satu Mountain Joker Ini mau tetap dipaksa oke Karena responnya masih Cukup cepat Kaditanya udah kembali hadir Dan siap untuk jalan Tapi untuk sekarang Tartal-nya berhasil Langsung diamankan Juga oleh Ayah Busa Dan Yesansin Malah menjadi korpannya Flicker langsung dikeluarkan Bad impact dikeluarkan Juga guna untuk memberikan Backup dari satu player tersebut Tapi untuk Drew-nya Dikejar habis-habisan Masih bisa selamat Dimana tiga player Empat bahkan Berkumpul di area Dari Orange Buff Milik Aura Wah ini Bahaya banget ya Variety Gak punya Orange Buff Tentunya ini Bahaya banget Karena dia juga Udah punya satu Buah Retribution Dan akhirnya Fredo Diamankan Oleh Fredo Kitty Mungkin gak sengaja kali Soul Bloom-nya Nempel Ke arah Finn Jadi mau gak mau Ya tetap-tetap di XP Sebenernya dari Ray Karena Fredo kan roamer It's okay lah ya Masih Masih diambil sama anak-anak GPX Tapi kita lihat juga Ada fun fact Di bawah sini Tim Aura Kedatangan dua pemain baru Yaitu Ike dan Kimura Untuk melengkapi Susunan roster mereka Saat ini Dan yang udah bermain Adalah Kimura Di area XP lain kita Ya ikannya masih Di Simfan terlebih dahulu Sampai ke Lukas Waduh Bukan di aquarium ya Oh bukan Ikan kan tapi Ikan Ikan Ya memang Hidupnya begitu ya Kalau gak di Kolkasi Di aquarium udah gitu Ya Allah Pak Pak Tolong apa Pak Oke Ada satu lagi Webminian di bottom lane-nya Yang udah segera langsung dihilangkan Tapi Drew berusaha untuk memberikan backup-an Point Crystal-nya memberikan efek slow Blast-nya Tadi gak kena juga Tapi Fredo Kitty Di area dari Purple Buff Udah mulai mendekati Namun Untuk Isun-Sin Masih bisa melakukan farming-nya Dengan cukup bebas Ini malah aku pengen fokus sama Cahit Tadi first item dari Cahit adalah Windtalker Malah yang menurut aku berbahaya adalah Jangan membiarkan Cahitnya dapetin light game Karena kemungkinan besar Dia bisa aja mainin Kara Scarlet dan juga berseker Wah mainnya attack speed semua berarti ya Attack speed critical Ngeri banget kalau gitu Itu-itu-itu karena Empat squishy gini sih Rinasmi juga Kena critical Hilang harusnya Harusnya iya Setuju banget Tapi udah ada Shaking angle karena depan sana Nevariety menjadi target operasinya Dan Shadowkin dikeluarkan Besar-barangan Real world manipulation Membuat killing spree Bagi re-re-re-re Dan Kimura Agar ini depan sana Mencoba untuk membackup serangan Dilakukan oleh anak-anak Gang Kapok Supaya gak bisa masuk ke arah belakang Tapi Objektifnya berpindah Kali ini Outer Tart Menjadi makanan sedap Bagi Gang Kapok Yup Sementara itu untuk Watt juga di area bottom lane Masih cukup mendominasi Masih bisa seperti yang Mendapatkan satu buah keunggulan Tapi cahitnya Masih bisa pergi dari area tersebut Dan bahkan untuk wave minion Kalian ini akan segera dihilangkan Dan kemungkinan Lilianya akan mendapatkan Bottom area tersebut Wah tapi lihat tuh Ampe area belakang Matilda aja Fredo Kitty Cahit dalam ancaman yang cukup besar Tapi direspon dengan sangat baik Dengan daya oktan Di depan sana Fredo Kitty Menjadi korban pertama Dagi teman-teman Dari aura kali ini Tapi lihat disana Satu Outer Tart Di bagian atas Sudah diamankan oleh Gang Kapok juga Oke Black Suits tadi Di bottom lane Sudah dikeluarkan Selamat sudah Kerinsat sudah Bagaimana penggunaan skillnya Sekarang dia punya Ice King 1 Efek slow nya pasti akan Jauh lebih menyakitkan lagi Dan membuat orang akan Sangat sulit bergerak Tapi Kimura Kali ini Akan langsung bergabung Bersama rekan-rekannya Di area Purple Buff Sudah ada invasi yang dilakukan Juga oleh pemain dari Gepek Tapi Ray nya Berhasil teman-teman langsung Karena Purple Ball dari Ray Untuk Ray kali ini Masih belum mau Lompak ke bagian depan Hanya saja Di area yang berbeda Dari variety nya Udah menjadi korban Yang begitu sangat cepat Langsung dihilangkan saja Dan juga untuk kali ini Mereka mau pergi ke arah mana Ada satu lagi Rockwave dikeluarkan Selamat sudah Pergerakan pemain Yang dimiliki oleh Aura Karena tidak ada juga yang terkena Dari Gepek Iiii Bytem Kupa nya Karena seorang kuat kali ini Terkena efek stun sedikit Tentunya membuat geng kapak Coba perlahan tapi mundur Karena dari Dru nya Juga udah mulai sekarat Aura kayaknya Dalam ancaman yang cukup besar Papu dan juga Profesor KB Apalagi Variety kali ini Bener-bener seakan-akan Gak bermain 0-3-0 Di menit ke-7 Seperti ini gak baik banget ya Iya apalagi Dia adalah tipikal Shunshin yang butuh banget Item untuk Apa ya Sedang untuk Keep the advantage Ngelawan hero Kayak Ray yang Dia in out Jadi kayak Bakal nge-trigger pasif Dari Shunshin nya banget Tapi Dengan keunggulan seperti ini Variety Bisa dibilang hunter Dan Kalau dia tumbang lagi Ini mungkin akan jadi Mimpi buruk bagi Aura Esports Wow Udah ada sakit gila Masuk ke badan dari Variety Rinansmika ini Dari belakang Mencoba untuk terus Mengejar Variety Mau kemana Karena Dawat juga siap datang juga Dan Rinansmi Iya Menambahkan 1 point kill Yang sangat-sangat berharga Membuat Variety 0-4-0 Gak dikasih 1 point kill pun Tidak diberikan 1 assist pun Dan membuat dia Semakin tertinggal Dari segi level Dan tentunya dari segi goal pun Semakin tertinggal Dari seorang Ray Ini kenapa Phantom Surikan aja Udah hilang separoh itu Darah Pak Gimana kalau Dari shadow kill nya juga Dikeluarkan Predo Kitty pun sekarang Masih cukup tangguh Untuk bisa nge-zoning Dan juga ngelindungin rekan-rekannya Di bawah Dari Lilianya pun Masih bebas Tapi itemnya ini dia Prof Iya Kalau dari liat itemnya sih Mungkin akan langsung menuju Ke arah Malefic Roar ya Dari Ray nya Karena dia udah punya Hunter Strike juga Dia udah punya Move on speed Dan kalau misalkan Melihat dari Variety Dia baru punya Papi Malade Dan 2 Magic Knuckles Masih terlalu jauh Sepertinya untuk Endless Battle sekalipun Rinansmi tapi udah jadi Brute Force Jadi kalau seandainya Variety Amit-amitnya Bener-bener Apa ya Bener-bener udah jadi Endless Battle sekalipun Dia udah punya HP tambahan Dan kalau misalkan Melihat dari Wat nya Yang dari tadi Dia menang banget Di arah bottom lane Dia kayaknya mau menuju Ke arah Genius 1 Jadi Ingin tutupan damage yang lebih tinggi Atau Menuju ke arah Glowing 1 mungkin Menjadi salah pilihan yang bagus Menurut aku Karena Ice Queen 1 Glowing 1 Kombo anyang-anyangan Masuk angin Luma nyambung Anyang-anyangan Masuk angin Panas dingin Panas dingin Keringetan Padahal AC udah 16 Itu kadang suhunya Pak ya Betul Oke Mungkin freonnya rusak Iya Baik Dan sekarang Genius 1 Diambil Tidak mau bermain slow Ini bermain dengan cukup Pahit sih harus damage nya Tapi varieti Blood-flot nya Di bagian belakang Gak kena karena siapapun Fredo Kitty Sendirian nge-zoning Ataupun mencari informasi Lewat pergerakan Yang dilakukan oleh 5 pemain aura Secara bersamaan Wah ini lordnya udah berjalan juga Ke area atas Tapi liat itu surprise attack Yang dibuat Membuat Fredo Kitty Harus tumbang Dari anak-anak Aura eSport Dan mereka coba Untuk nge-defense juga Karena mereka udah Kedapatan 1 pemain aja Dari geng kapak Jadi mereka setidaknya Ada asa Untuk menjaga Pertahanan Terakhir mereka Walaupun 1 inner target Diancurkan oleh Nasmi Tapi di sisi lain Di area atas Lordnya masih Bisa berjalan dengan bebas Menuju ke arah Base target Aura eSport Ini Isansin harus cepat Ngejar level sih Dengan perbedaan 3 level Buset barusan Nah pantu damage Dari bad impactnya Ando langsung sisa separoh Kimuranya Perlah tapi pasti Mulai mendekat Ke arah beberapa Pemain yang mili Nolga pek Siapa kaya akan menjadi korban Yang terseles Sudah dikeluarkan juga Tapi belum ada damage Yang berhasil masuk Ke arah beberapa player Dari masing-masing tim Terlihat Dengan ada real world man Langsung dikeluarkan Begitu aja Maju ke bagi reward Quart shadow Ada shadow kill juga Akan ditai menjadi korban Tapi Rinasminya mundur lagi Setelah tadi berhasil Untuk ngebadani dekan-dekannya Wave Dragon juga Langsung konekkan Rinasmin Nasmin mau pergi ke arah mana Sempat untuk memberikan Demi lewat Dragon Tailnya Tapi ternyata Malah dirinya pun Yang harus menjadi korban Lewat pertempuran Yang barusan terjadi Wah ini Berharap besar kepada Okta ya Karena udah masuk menit 10 Stucknya pasti udah lebih dari 100 Dan gue rasa 200 bahkan Iya bahkan udah 200 Jadi Okta ini akan menjadi Striker utama Dari Aurai Sport Untuk bisa maju ke arah depan Atau memberikan bad impact Yang impactful tentunya Bagi lawan-lawan Terutama dari geng kapan Kalau pro player menit segini 200 ya Let's say 5 menit itu Rata-rata orang udah pada ngerti Kalau seandainya Sisi lirat itu udah 100 5 menit 100 5 menit 100 Udah ngerti caranya Gimana untuk dapetin 100 Itu udah rata-rata Udah pada tau Ketika menit 5 100 Dan Rata-rata di menit 9 Kita dapetin jungle juga Yang untuk dipok Dapetin pasifnya Itu bisa 200 Di menit 9 bahkan Gak nyampe menit 10 nya Wow Tapi itu winning condition Masalah lagi lose condition Maksimal Mungkin akan ada di menit 10 Sampai dengan 12 Iya betul-betul Udah mepet-mepet 200 Bisa sekarang Mungkin ini Mungkin 90-an lah ya Kalau bisa dibilang Ini Gio Leon lho pak Hati-hati pak Gio Leon Oke Oke Siap Dia udah mendeklarasikan dirinya Adalah Gio Leon ya Memang kelelawar kalong Oke lanjut Oke ini nih ya Atenasial juga udah diamankan Alfredo Kitty Bener-bener ngerespek Ke arah Okta Yang sudah memberikan Impact full banget Bahkan tadi kalau kita Cap sedikit Ando Tadi kena damage dari Bad impact nya udah sakit banget Udah setengah darah banget Jadi ini Menurut gue Hal yang wajar banget Tengah dari Atenasial Menjadi item berikutnya Yang diamankan oleh Fredo Kitty Dan Lord Di menit Ke 11 38 detik ini Masih Lord yang biasa aja Mungkin masih akan ditunggu Sampai Lord ke-12 Yang udah enhanced Jadi Mungkin anak-anak geng kapak Akan segera memancing Keributan ke arah Anak-anak dari Orange Bob Nih Dari Orange Bob nya Juga masih ditahan Di dalam rumputan Tapi dari Lord nya Sepertinya gak bakal lagi Bisa mereka adakan kontes Sementara itu Dari Orange Bob Tetap berada di dalam Rumputan tersebut Pariety Harus ngejaga Jaraknya Dengan sangat-sangat Baik Untuk bisa lepas Dari Apapun ancaman Pemain GPX Dan mungkin akan bertanya-tanya Kenapa gak nungguin level Atau menit 12 Biar di enhance Dari Lord nya Karena kan Semakin lama Akan bermain Dari temen-temen GPX Versus Aura Esports ini Malah itu Jadi keuntungan Buat temen-temen Dari Aura Esports nya sendiri Kenapa ada Cecilien Dengan stack nya Bahkan udah punya Dominus Ice disana Dia satu kali tamparan Dengan letupan damage Seribu maksimal Di efek dari Resol Resol Dari Lighting Truncheon Ini akan membuat Seorang Cecilien Makin lebih mengerikan Di light game Sementara Ada Yishunshin Ada Popol Kupa Power nya Emang sengaja Di drag light game Dari Aura Esports Dan itu Yang tidak diinginkan Sama GPX GPX mau end game nya Secepat mungkin Gak boleh sampai Termakan light game Dari Aura Esports Bahkan Lord nya Udah masuk ke area atas Kali ini Temen-temen dari geng kapak Udah melakukan set up Siap menculik Siapa yang ada Di depan sana Bagi Aura Esports Waduh Gimura ya Emang penggunaan Kalau orang yang Guna-gunaan cowo Udah selo-selo aja gitu Lewat depan muka Dari player lawan Tapi Radiant Armor Udah dihasil Diambil juga oleh Gimura Ada satu lagi Best turret Yang udah mulai dihancurkan Sementara itu Bad face kali ini Terus menabrak juga Ataupun memberikan damage Karena beberapa player Dimiliki oleh GPX Bad impact nya Mulai kena ke arah tubuh Ray Berasa banget Blood float nya Langsung charge begitu aja Gak kena ke arah siapapun Sementara Wave minion akan bersiap masuk Kita lihat Apakah mereka akan langsung Perfokus Untuk bisa mendapatkan Kemenangan lewat Aura Esports Dengan sedikit lagi Epitresia Namun ternyata Pertempuran yang kembali Terpisah Ada pergerakan dari Matilda Yang malah menjadi korban Untuk kali ini Namun dengan wave minion Masih ada tiga lagi Mereka berusaha Untuk bisa mendapatkan Kemenangan variati Berusaha untuk bisa Langsung menghilangkan Karena wave minion tersebut Tapi dateng lagi Akankah GPX Bisa memenangkan Dengan skor 21 Dan pada raja GPX 21 Yes 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 Game cepat Yang dipertandingkan oleh Geng Kappa Kali ini membuat mereka Memenangkan